Oke hola amigo big again with me Seve Shot Boy aka Abel Riki Di video kali ini gue mau ngasih Tutorial singkat untuk kalian semua Oke jadi sebelumnya ada yang Nanya ke gue Komennya gini nih dari Adabel Fadila 75 7358 Keren bang emote menyala Abangku terus bang cara bikin Phone bergerak di intro awal Itu pake apa ya phone nya Namanya apa bang hehehe Jadi langsung aja deh Kita ke Premiere Pro biar gak bingung Let's check this out Oke jadi gue udah ada di Premiere Pro Nah video ini yang kemarin Ada yang nanya nih di video ini Jadi ini namanya Efeknya tuh write on Namanya tuh write on Nah yang ini gue tuh pake efek yang ini Jadi efek ini Seakan-akan tulisannya tuh Kita tulis pake tangan Dan di canvas atau di kertas Sehingga disini gue pake juga Sound effect Volley writing on paper pensil Jadi gue pake sound effect Yang gue ambil dari youtube sih Biar seirama Dan nyambung gitu sama Si teksnya yang ini Jadi gue tambahin juga Sound effect yang ini juga Yang writing on paper pensil Dan font yang gue pake disini Yang namanya tuh beauty Beauty font Kalian bisa cari di dafton Atau biar kalian gak bingung Atau gak ribet cari-cari lagi Nanti gue bakal simpen di deskripsi Untuk font dan sound effectnya Jadi kalian tinggal pake aja Oke Jadi langsung aja kita Mulai tutorialnya Kayak gini Jadi yang pertama Harus kalian lakukan Kita bikin dulu sekuensnya Sekuens baru lah Jadi yang pertama Kalian harus lakukan adalah Bikin Legacy title dulu Nah kalian tulis dulu Nama pengantinnya Misalkan Diana Dan Robert Kalian Cari aja Sorry-sorry Gue pisahin deh Biar bener Cari dulu fontnya Yang namanya beauty Nanti kalian bisa install dulu Download dan install dulu Baru kalian bisa gunain Di Premiere Pro Nah gue agak Ini-ini dikit Biar Kayak signature gitu ya Kayak tanda tangan gitu Jadi agak mereng-mereng Terus keduanya Kita Tulis Robert Misalkan Misalkan ini Ya Jadi Static ya Cakeplah T-nya juga Cakep banget Nah habis itu Kalian Close dulu Dan kalian Bawa kesini Nah Diana dan Robert Nah kita atur dulu Durasinya mau segimana Kalau gue sih Cukup di 5 detik aja deh Kayaknya Cukup ya Kepanjangan ya Sip abis itu Kalian Bikin lagi Transparent video Disini ya Transparent video Simpen di atasnya Simpen di atasnya Setelah itu Kalian cari Efek yang namanya Write on Nah yang ini Kalian Raga aja ke Transparent video Setelah itu Kalian Atur dulu Brush positionnya Ikutin aja ya Cara gue Rubah dulu ke warna merah Habis itu Brush size-nya Atur sesuai Tulisan kalian Nah biar Biar kelihatan Dan mudah Kalian cukup Gedein dulu Layarnya Sekitar Yang 190 lah Biar kelihatan Atur Sekiranya Segimana nih Yang bisa Nge-cover Tulisan kalian Gitu Gak ada yang Offset-offset Atau Gak ada yang Kekover Nah Kayaknya cukup lah Seginilah Ininya Kalian Robah ke 5 detik ya Soalnya kan video Durasi Textnya 5 detik Setelah itu Brush space-nya Kalian bikin 0,001 Nah Cukup sih Nah Udah sih Ikutin aja Kayak gini Segini ya Ini tergantung Font kalian ya Kalau ukuran brush size Ini tergantung Ukuran font kalian Kalau fontnya Kayak gini Yang beauty Yang tadi Kayaknya cukup sih Gini juga cukup sih Nah Setelah itu Baru deh Kita mulai Kita bikin Keyframe Write on-nya Kayaknya Gue mau mulai Dari sini deh Apa dari Dari sini deh Nah Pastiin Ini di ujung sini Nah Gue nanti Bakal cepetin videonya Jadi Kalian cukup Ikutin aja Awalnya Kayak gimana Kalian bisa ikutin Sisanya Ya jauh beda Jadi yang pertama Kalian harus Klik dulu Brush position-nya Keyframe-nya Yang ini Nah Dan biar gak bingung lagi Kalian bisa zoom Lebih gede lagi Misalkan segini ya Nah Setelah itu Ini kan posisi awalnya ya Setelah itu Kalian klik di keyboard Atau bisa klik juga disini Majuin satu frame Nah Kayak gini Otomatis kan udah Berubah ya Posisi ini Nah Jangan lupa dari sini Pindahin dulu kesini Biar Ininya muncul nih Jadi bisa kalian tarik Nah Tadi kan udah Gue Majuin satu frame Jadi Sekarang kita Majuin satu Frame lagi Nah Kayak gini Majuin lagi Satu frame Terus Saja kayak gitu Jangan sampai ada yang Kayak gini nih Harus ketutup Majuin lagi Satu frame Majuin satu frame Satu frame Satu frame Kesini lagi Satu frame Aduh Sorry Satu frame Ke atas Satu frame Kesini Buat Si Titiknya nih Satu frame Kesini Satu frame Lagi Kesini Satu frame Ah Sorry Satu frame Lagi Kesini Satu frame Lagi Kesini Sabu Satu frame dan beres setelah kalian animasiin kayak gini ya memang agak kurang rapih sih karena mungkin kurang gede sih tulisannya tapi gapapalah gua lihat dulu deh kalau misalnya gagal nanti gua ulangin aja boleh oke setelah itu kalian pakai efek lagi yang namanya tuh track matte key track matte key nah masukinnya jangan ke transparan video tapi kesini nih setelah itu kalian masukin disininya di metenya kalian pilih yang video tiga yang which is itu ada transparan videonya nah jadinya kayak gini ah ya itu memang ada sedikit miss sih yang disebut nah disitunya tapi oke lah untuk contoh si aman-aman aja sih gitu cukup lah ya nah oke baru deh kalian kasih yang namanya siapa sih ini nih nah disitu tulis apa namanya tuh si sound effect dari handwriting itu kalian cari aja di YouTube atau nanti gua simpen aja di bawah ya di apa namanya di deskripsi jadi kalian bisa download aja season efek dan font juga setelah Kak kita kasih sound effect jadinya kayak gini nah nah itu agak sedikit telat sih pas ini oke udah cukup sih mas ini tuh udah 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 lumayan pas lah ya Nah setelah itu kalian kalian bisa nice aja biar nggak biar nggak biar nggak error lah ya Nah kalian nice dulu Nah setelah itu bisa kalian pakai di video kalian yang udah kalian edit sebelumnya nah gua simpen disini dan kalian selesai oke kayak gitu ya sorry kalau misalnya kurang lama kalian bisa panjangin aja dikit ini kalau misalnya kurang gede tulisannya kalau misalnya gede jadi nah jadinya kayak gini nah itu memang nggak sempurna sih tapi kalian bisa sempat naik sendiri ini cuma contoh aja sih oke well segitu aja dari gua semoga bermanfaat eh kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan tanyain aja di kolom komentar nanti kalau gua ada waktu gua bakal bantu jawab dan bikinin lagi tutorial yang singkat kayak gini thanks for watching and see you amigo go